Pemirsa Cahaya Pagi, kalau ngomongin tentang orang-orang yang bertato ini masih dianggap negatif. Kenapa? Karena selain dinilai ini bisa melukai diri sendiri, biasanya yang bertato ini berkaitan erat tentang gimana sih caranya bersuci ketika ingin beribadah. Nah, karena alasan itulah sejumlah pria bertato justru melakukan safari untuk mengajar-mengaji di sejumlah tempat. Lantas, sebenarnya gimana ya cara bersuci ketika ada tato di badan kita? Langsung aja kita simak, ini dia tayangannya. Para guru mengaji ini bukanlah ustad, bukan pula ahli agama. Mereka adalah orang-orang bertato yang ingin berbakti pada agama dengan mengajar membaca Al-Quran di Sidoarjo, Jawa Timur. Setiap harinya mereka mengajar dan melakukan bakti sosial bagi mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap orang-orang bertato. Bagi mayoritas masyarakat di tanah air bertato memang dinilai negatif, lekat dengan kenakalan, hidup bebas, bahkan kriminal. Apalagi di era Orde Baru, operasi pemberantasan preman pada tahun 1980-an, salah satu ciri yang diburu adalah tubuh bertato. Maka wajar jika stigma dan kesan negatif itu melekat dan mengakar di pendak mayoritas masyarakat Indonesia. Dan hal ini pula yang seringkali mengganjal bagi orang-orang bertato yang ingin bertobat, karena ciri fisik tato-nya tidak bisa dihilangkan. Hal inilah yang pernah dialami pria yang tubuhnya dipenuhi tato ini saat dirinya bertobat, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sandi pernah mengalami masa muda yang diwarnai proses pencarian jati diri. Ia pun menato tubuhnya. Bahkan selain gemar bermusik, ia juga senang melukis, sehingga ia menekuni profesi sebagai perajah tato. Setelah masuk SMA, saya makin mendalami seni menggambar itu. Saya suka ngegambar, saya suka rock yang keras-keras lah mungkin, apa ya, underground lah kayak gitu. Saya lebih suka musik-musik seperti itu. Dari awal dari musik itu, saya mulai mengikuti gaya hidup idola-idola saya gitu. Yang identik dengan tato, kehidupan bebas, drugs, dan lain sebagainya. Sang ayah kecewa dengan apa yang dilakukan putranya, karena profesi tato termasuk yang dilarang dalam agama. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang yang menato dan yang minta untuk ditato. Hadis Riwayat Bukhari Mendapat pertentangan dari keluarga, Sandi memilih pergi meninggalkan rumah. Ia memilih tempat yang dianggapnya sebagai surga untuk profesi yang ia tekuni. Namun, justru disanalah, anak kedua dari empat bersaudara ini tergoda kerinduan akan makna hidup yang sebenarnya. Karena kerinduan dan rasa cinta pada sang anak, orang tua Sandi juga berbesar hati. Menerima kehadiran anak lelaki satu-satunya ini pulang kembali ke rumah. Doa dari sang ibu yang tidak pernah putus, rupanya menggerakkan hati Sandi untuk menerima hidayah. Dia pulang itu, langsung sungkem sama saya ya. Mama, ah, jenuh gitu ya. Kenapa? Jenuh kenapa? Udah gak mau lagi seperti ini. Aku pengen berubah. Ya udah, kalau berubah, ayo, mau berubah. Ayu, mama mandiin, mama doain. Gitu, bilangnya gitu, aku gak mau pergi lagi. Aku mau di rumah, aku mau ibadah. Di rumahnya, Sandi mulai memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan belajar ilmu agama. Hingga akhirnya, mantap meninggalkan profesinya sebagai seorang penato, berkeluarga dan memulai hidup sehat dan tenang. Bahkan sebagai bentuk penyesalannya, Sandi membuat gerakan menghilangkan tato, bagi yang ingin menghapus tato-nya secara gratis. Cukup dengan menghafalkan ayat Al-Quran. Jikapun tato tidak bisa dihilangkan, atau akan mengakibatkan luka yang berbahaya, membiarkan tato pun menurut ulama tidak mengapa. Memang, sebagian orang masih meragukan. Apakah jika masih bertato, maka bersucinya atau wudunya akan sah? Kalau berwudu itu, yang harus terkena itu bukan bagian dalam kulitnya, tetapi permukaan kulitnya. Nah, dengan kasus seperti ini, sesungguhnya, lepas dari haramnya membuat tato itu, tato itu sendiri justru tidak menghalangi terkenanya air pada kulit kita. Dan dengan demikian, maka orang yang bertato, ketika dia berwudu atau dia mandi janabah, sesungguhnya syarat terkenanya air pada kulitnya itu sudah terpenuhi. Dan tidak bisa dijadikan alasan seorang tidak mau sholat, gara-gara takut wudunya tidak sah, karena di kulitnya ada tato-nya. Lain halnya, kalau pada permukaan kulit kita itu, ada gambar tato, tetapi yang sifatnya dia merupakan tempelan. Sehingga dia menutupi pori-pori kita, sehingga ketika ada air, kita berwudu, maka airnya tidak terkena pada kulitnya. Nah, inilah yang membuat wudu kita ini menjadi tidak sah. Dan bukan hanya tato, nanti ada cat, ada katakanlah pewarna dan sebagainya, yang sifatnya dia tidak menyerap ke dalam jaringan bawah kulit kita, tapi malah menjadi lapisan yang menutupi.